Halo bosku jangan lupa like dan subscribe secara gratis Jackmania terima kasih. Persija VS Persita Thomas Doll yakin menang meski persiapan tak ideal. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll percaya diri timnya bisa tampil baik dan memenangkan pertandingan ketika menjamu Persita Tangerang, Rabu malam ini. Tanggal 24 Agustus tahun 2022 WIB. Duel Persija Jakarta VS Persita Tangerang akan tersaji dalam laga pekan ke-6 BRI Liga 1. Berlangsung di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi. Persija Jakarta menatap laga ini dengan persiapan tak ideal. Thomas Doll menyebut macan kemayoran tak bisa banyak berlatih lantaran dan cuma punya jeda waktu 3 hari pasca menang 3-0 atas Ranusantara akhir pekan lalu. Persija Jakarta yang kini tak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya, disebut Thomas Doll tengah memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karenanya, dia yakni Hano Berens dan kawan-kawan bisa meraih hasil baik dalam laga nanti. Thomas Doll berharap Persija tetap fokus dalam menghadapi Persita. Menurutnya, Persita adalah tim kuat. Kami akan melawan tim yang kuat dan mereka mempunyai pemain depan yang cepat. Saya harap kami tidak kehilangan bola dengan cepat. Saya tetap yakin kami akan bermain dengan baik, dan wajib meraih 3 poin kata Thomas Doll. 3 pemain lokal baru Persija Jakarta, Thomas Doll Bursa Transfer. Persija Jakarta dirumorkan bakal merekrut 3 pemain lokal baru. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, tidak membanta atau mengkonfirmasi kabar ini. Lantas, Persija Jakarta dikabarkan akan mendatangkan pemain lokal baru untuk menggantikan yang pergi. Sebelumnya Persija Jakarta sudah melepas 2 pemain lokal, yakni Rafli Mursalim dan Adrianus Dwiki. Presiden Persija Jakarta, Mohamad Rapanca mengaku sedang berkomunikasi dengan 3 pemain lokal Anyar. Persija Jakarta kemungkinan sedang mencari penyerang sayap baru. Persija Jakarta harus memanfaatkan sisa waktu untuk mendatangkan pemain baru. Pelatih asal Jerman tersebut sepertinya ragu mengungkap peluang Persija Jakarta mendatangkan pemain lokal tersebut. Pasalnya, Persija Jakarta belum mencapai kata sepakat dengan pemain tersebut. Untuk saat ini saya belum bisa berbicara karena belum jelas 100%. Persija Jakarta mendapat tagihan khusus dari Jakmania jelang penutupan jendela transfer Liga 1. Terima kasih telah menonton!